Hai, welcome to my channel. Jadi, hari ini aku mau bikin Q&A di tempat ini. Jadi, hari ini aku lagi di sini. Aku mau Q&A lagi tentang toner untuk hari ini. Kita cari tempat yang enak dulu. Sudah menemukan tempat yang enak, jadi kita mulai Q&A-nya. Pertanyaan yang pertama, emang penting banget, Pak D, toner. Ya, basic skincare routine itu kan dimulai dari cleansing, toning, kemudian moisturizing, kemudian protecting. Jadi, sebenarnya toner itu masuk dalam basic skincare routine. Dan, yang membuatku merasa bahwa toner itu adalah suatu hal yang wajib adalah ketika aku itu cleansing, jadi setelah membersihkan muka, terus langsung dikasih sesuatu yang bentuknya krim pekat. Itu nggak nyaman di kulit lo. Butuh bener-bener sesuatu yang kayak cahir enteng yang membuat kulit kita tuh lembab secara lebih light dulu. Habis itu dikasih kelembapan yang lebih intens. Kalau aku sih gitu, lebih ke arah toner itu membuat nyaman. Kemudian, boleh nggak stepnya toner di-skip aja? Sebenarnya sih ya terserah sih ya, senyamannya kamu. Karena skincare itu menurut pendapatku adalah yang penting kamu tuh nyaman, kamu tuh memang mau pakenya, kamu merasa bahwa skincare itu membutuhkan, dan ini memang kamu bisa beli gitu loh. Aku tidak harus memaksa ini itu, terus kamu, oh kok kenapa sih harus gitu? Enggak, kalau memang mungkin ya, ada beberapa orang yang memang dananya bener-bener nggak cukup untuk sebuah toner, dan memang kamu masih bisa nge-skip toner itu. Nggak masalah, nggak usah, kalau memang bener-bener nggak, kamu tuh masih bisa toleran tanpa toner, munggu silahkan. Tapi kalau aku sendiri, wajib. Untuk basic dan pemula, skincare, untuk basic dan pemula, aku kayak apa sih mocoku kok intonasi ku tuh nggak jelas. Untuk basic dan pemula skincare, mending exfoliating atau hydrating toner. Aku selalu menyarankan bahwa untuk sebuah basic skincare rutin, basic skincare rutin itu adalah fungsinya untuk membuat kulit kita terhidrasi. Jadi intinya adalah, tembap otomatis yang harus kamu cari duluan, itu adalah sebuah hydrating toner. Baru ketika kamu itu nyari cleansing, kemudian hydrating toner, kemudian moisturizer, kemudian sunscreen, yang setelah keempatnya itu sudah bener-bener solid, sudah bener-bener cocok. Baru setelah itu kamu pakai acid toner. Jadi, hal yang pertama kamu cari itu adalah hydrating toner, bukan acid toner. Acid toner itu dipakai setelah basic skincare rutin kamu sudah solid. Jangan mencoba, bukan jangan mencoba sih, rasakan sendiri risikonya. Kalau memang kamu berusaha pakai acid toner sebelum basic kamu sudah solid. Intinya gitu aja. Cara bedakan exfoliating atau hydrating dari suatu produk gimana, Pak? Jadi, yang harus kita hafal itu adalah, kalau aku ya, yang aku hafalkan itu adalah acid toner. Mulai dari AH, BHA, PHA, LH, glycolic acid, lactic acid, malic acid, mandelic acid, salicylic acid, betaine salicyla, dan segala macamnya itu. Apalin aja, selama produk itu tidak mengandung itu, ya berarti hydrating toner. Terutama kalau diperjelas dengan isinya itu glycerin, atau mungkin isinya hyaluronic acid, itu biasanya. Dan tidak ada exfoliatingnya itu, berarti itu adalah sebuah hydrating toner. Sebenarnya, wajib nggak sih pakai expo toner? Nggak kalau aku. Tergantung, kulit kamu tuh memang butuhnya seperti apa. Kalau selama memang kamu masih nyaman, kulit kamu tuh masih oke-oke aja tanpa acid toner, nggak masalah, nggak perlu memaksakan harus pakai acy toner. Kalau sudah pakai exfoliating toner, wajib juga kah pakai hydrating? Jadi, yang wajib itu adalah hydrating, bukan acy tonernya. Kalau setelah pakai exfoliating toner, harus pakai hydrating toner dulu, atau bisa langsung pakai moisturizer? Itu adalah ya alasan kenapa aku pakai sebuah toner itu adalah, aku butuh sesuatu yang light and tank nyerep duluan setelah cleansing, baru setelah itu aku kasih moisturizer lampir pekat. Setelah pakai exfoliating toner, aku lebih suka tak kasih hydrating toner, karena dia lebih intens untuk menghidrasi. Jadi, ketika kamu kasih acy toner, kan kulit kita kecenderung kering tuh. Nah, kalau langsung dimoro-moro hitam floki sama krim yang pekat, yang apalagi kalau misalkan sifatnya itu oklusif, waneh jadinya, makanya aku butuh hydrating toner. Itu untuk menetralkan kondisi kulit yang kering, darah-darah si acy toner itu tadi. Kalau aku sih gitu. Tapi, yuk balik lagi sih kayak gitu tuh. Tak karep mu sih, senyaman mu kamu kok, Joko. Pemakaian toner, bagusnya pakai kapas atau tanpa kapas? Tergantung. Tergantung kondisinya kulit kamu, tergantung produknya seperti apa, tergantung kamu nyamannya gimana. Kalau aku, hydrating toner itu lebih suka pakai tangan. Jadi, aku nggak pakai kapas untuk hydrating toner, kecuali hydrating toner yang bentuknya tuh bener-bener kayak air. Tapi, yuk, kadang aku tuh nggak seberapa suka untuk pakai hydrating toner yang bentuknya bener-bener cair banget, yang bisa diaplikasi dengan kapas tuh, aku tuh nggak seberapa suka. Aku tuh lebih suka yang sesuatu yang hydrating toner bentuknya kayak gel gitu. Kalau untuk acy toner, aku milih-milih sebenarnya. Tergantung acy tonernya tuh lebih nyaman pakainya gimana. Karena balik lagi ya, tergantung sih, senyamannya kita seperti apa. Biasanya aku kalau ahal, itu kadang-kadang pakai, kadang-kadang nggak. Tapi kalau BHA, aku mesti kebanyakan itu nggak pakai. Karena BHA itu kan larut dalam minyak, jadi ketika ditaruh di kapas itu roto. Orang enak, bukan sih. Lebih enakan langsung pakai tangan untuk BHA. Cara milih acy toner untuk pemula itu gimana? Pilih acy toner yang seringan mungkin untuk memperkenalkan kulit kamu dengan acy toner. Ocok, moro-moro kulit kamu langsung dihajar dengan acy toner yang tinggi gitu nggak? Jangan, kamu belum pernah nyoba acy toner, terus kamu langsung pakai Blicolic Acid 7% misalkan, atau mungkin Salicylic Acid 4% misalkan. Ya, ocok lah. Kamu pakai yang lembut-lembut aja dulu, yang soft-stop dulu aja. Kemudian, Pak D, emang benar Expo Toner kalau pakai kapas lebih efektif. Aku berpandangan bahwa chemical exfoliant itu bisa bekerja sendiri tanpa bantuan. Makanya bisa dalam bentuk serum, bisa dalam bentuk krim. Jadi, bayangkan ketika ada sebuah statement bilang bahwa chemical exfoliator itu harus pakai kapas. Terus, kalau misalkan kamu pakai krim yang isinya Glicolic Acid, maka krimmu kamu templokin pakai kapas, ya nggak mungkin toh. Jadi, memang sebenarnya chemical exfoliator itu bisa bekerja sendiri tanpa kapas. Kapas itu kayak menambahkan efek exfoliator secara fisikal menurut aku. Di mana, nggak semua orang cocok dengan itu. Jadi, tergantung kamu nyamannya gimana. Intinya, mereka tetap bisa bekerja, walaupun tanpa kapas. Kalau pakai Glicolic Acid, kerasa panas, itu berarti skin barrier masih belum benar kapade. Belum tentu sih, mbak. Semua orang itu punya reaksi yang berbeda-beda terhadap suatu bahan, terutama Acid Toner. Dan itu tuh nggak bisa langsung dibilang bahwa, oh kalau panas, kalau tingling, kalau kering itu berarti skin barriernya belum benar. Itu belum tentu kok kulitku tuh masih sudah benar dikasih Glicolic, ya tetap panas sih. Tetap panas, jadi belum tentu kok. Belum tentu. Bahkan kondisi kulitku yang lagi baik-baik aja gitu ya. Ya, bisa aja tingling, burning gitu bisa aja. Sangat-sangat bisa. Kalau toner kita sudah exfoliating, masih butuh nggak sih exfoliating mask per minggu? Jadi, aku memang membedakan antara exfoliasi harian sama mingguan. Kebetulan aku memang punya dua-duanya, dan aku memang seperti itu. Karena memang kadang-kadang kalau cuma pakai harian aja, itu memang masih kurang. Tapi mingguannya itu biasanya opsional sih. Kalau memang kira-kira aku membutuhkan tambahan exfoliasi, biasanya aku pakai yang mingguan. Tapi kalau selama hariannya tuh sudah cukup oke, Nah, enggak, aku nggak pakai yang untuk mingguan. Tergantung kulitku gimana. Bedanya toner Expo yang bisa everyday dan sebaliknya. Jadi ya, sebenarnya suatu produk tuh sudah sebelum dipasarkan, sebelum dia tuh dijual. Mereka tuh sudah mengalami berbagai macam percobaan dan penelitian dan segala macamnya itu. Otomatis mereka juga pasti ngasih tau kok. Entah itu di kemasannya, entah itu di webnya. Cari aja sampai ketemu. Mesti dikasih tau kok enaknya seperti apa. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan mungkin belum mengerti atau belum yakin, kamu bisa. Sebenarnya sekarang sosial media itu mesti, aku belum pernah nemu ada produk yang nggak ada IG-nya atau web-nya atau apa. Bahkan yang barusan keluar pun mesti, biasanya mesti kalau nggak ada IG, ada web gitu kan ya. Mereka mau bisa nanya, bisa email ke sana. Bahkan kadang-kadang kayak semacam, bahkan nanya halal-haram gitu ya. Apakah ini halal itu kamu bisa lho, email langsung ke mereka dan biasa seperti itu. Yang intinya adalah cari tau. Jangan cuma menurut ini, menurut ini. Cari tau aja. Acid toner sama exfoliating toner itu beda kah? Acid toner sama exfoliating toner menurut aku sih sama. Exfoliating toner itu sifatnya sebagai exfoliator. Acid toner itu karena memang kebanyakan isinya adalah acid-acid gitu sih. Jadi, what the why sih? Kriteria toner yang bagus kayak gimana, Pak Deh? Yang sesuai dengan fungsinya. Kalau memang dia bekerja, eh fokusnya tadi ke sini atau ke muka ya? Semoga ke muka. Kriteria toner yang bagus kayak gimana? Jadi, yang sesuai dengan tujuan mereka. Jadi, kalau misalkan acid toner, ya dia bisa bekerja sebagai exfoliator. Kalau dia hydrating toner, ya dia bisa bekerja untuk menghidrasi. Kalau menurut aku sih gitu. Lebih suka hydrating toner pakai kapas atau tap-tap doang. Alasannya, aku lebih suka kalau hydrating toner itu pakai tap tangan. Jadi, di tap-tap ngono. Karena aku tuh, kalau kapas kan syaratnya memang harusnya air ya. Maksudnya bener-bener bentuknya tuh kayak air cair gitu. Dan aku tuh nggak seberapa suka hydrating toner yang bentuknya bener-bener cair. Aku lebih suka hydrating toner tuh yang roto kayak gel ngono sih. Lebih suka gitu. Gel ringan yang gel cair. Aku lebih suka. Kalau terlalu pekat pun sebenernya aku juga nggak seberapa suka. Karena biasanya kalau terlalu pekat, serumku nanti yang roto bermasalah. Jadi, biasanya aku mesti lebih suka yang kayak gel-gel roto kental gitu. Nah, kayak gitu kan agak susah dipakain dengan kapas. Makanya, aku lebih suka pakai hydrating toner itu dengan tangan tip-tap-tap ngono sudah. Gimana sih Pak Eden nentuin tonernya itu cocok atau nggak di kulit kita, di muka kita? Kalau untuk berjerawat gimana? Selama memang dia itu sesuai dengan fungsinya. Balik lagi ya, ketika produk itu harus sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan klaimnya. Berarti itu ya always cocok gitu loh. Dan tidak menimbulkan efek negatif di kulit kamu. Nggak membuat kulit kamu jadi kering atau beruntusan atau membuat jadi kayak usem atau gimana. Ya always berarti cocok. Tapi belum tentu ya, kadang-kadang karena kan banyak aspek ya dari serumnya, dari moisturizer kamu, dari sunscreen. Kadang-kadang walaupun kamu pakai produk itu mungkin bikin kusam, mungkin yang salah bukan tonernya gitu. Mungkin yang salah yang lainnya gitu. Jadi, yang penting kalau aku sendiri sih, selama dia sudah bekerja sesuai dengan klaimnya, sesuai dengan fungsinya, ya itu cocok. Dan tidak menimbulkan efek negatif. Sama kayak cleansing kemarin, kalau aku sih gitu. Toner untuk kulit berminyak dan berawat, apa benar harus menghindari yang ada kandungan alkohol? Jujur sebenarnya aku bukan tipe orang yang kamu harus nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Setiap orang itu punya reaksi yang berbeda-beda. Semua orang punya kulit yang berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, otomatis nggak bisa digeneralisasi seperti itu. Jadi, coba aja. Selama memang aku sendiri masalahnya kebetulan, tidak masalah dengan alkohol. Kulitku masih sangat-sangat toleran dengan alkohol, jadi mau pakai alkohol di kulitku nggak masalah. Jadi, itu yang lebih nyaman. Tapi, kalau misalkan kamu memang bermasalah dengan alkohol, monggo silahkan. Nggak usah dipakai. Tak ada ya, seberapa sering toner itu boleh dipakai, digunakan dalam sehari. Ya, selama aku pakai skincare secara rutin. Dan, biasanya aku pakai untuk reapply sunscreen. Jadi, kalau reapply sunscreen, kalau sunscreenku itu rodo nggak nyaman kalau aku nggak polosan gitu ya. Jadi, habis dibersihkan dengan air, habis itu langsung pakai sunscreen itu terasa kayak mungkin kering atau apa. Biasanya aku lebih suka pakai hydrating toner. Biasanya nggak mau nol. Tapi, yang lainnya sih, no. Boleh nggak toner dimasukin ke botol spray, terus cara pakainya tinggal di spray gitu? Sangat-sangat boleh kalau bentuknya air, itu kan bisa di spray, nggak popok, nggak masalah. Aku juga sering kayak gitu. Karena lebih praktis, dong ya. Tinggal cerot-cerot-cerot, nol kan, sudah gitu. Dan, aku juga suka kayak gitu-gitu. Tentang layering 7 toner skin method dong, Pak D. 7 skin method, aku memang suka pakai. Kalau kulitku lagi kayak, Kayak, kamu pernah nggak sih ngerasain kayak beberapa bulan kamu stuck berlayer-layer skincare, terus tiba-tiba tuh kayak semacam kulit kamu tuh kayak jenuh, kayak males, kayak kamu tuh pengen sesuatu yang simple nge-nolah. Biasanya aku tuh kayak gitu. 7 skin method, tapi nggak mesti harus 7 sih. Tak karepku. Tergantung nanti tuh udah nyamannya seberapa. Kadang 4, kadang 5, kadang juga harus 7. Dan nggak mesti hingga satu jenis toner. Kadang-kadang oplosan beberapa toner gitu. Toner A, toner B, kemudian essence, selalu kamu toner A, kayak gitu sih. Tak karepku. Lanjut. Apa bedanya peeling dan expo toner? Peeling dan eksfoliasi setau khusus sama. Intinya adalah mengikis sel-sel kulit mati di kulit kita. Kalau peeling dan expo toner, ya berarti peeling itu secara keseluruhan gitu ya. Mbuh itu peelingnya tuh bentuknya toner, atau serum, atau krim. Kalau expo toner ya berarti spesifik di toner. Gitu. Paul Last Choice BAA Liquid, boleh dipakai daily nggak? Kok anjurannya di botonya daily ya? Jadi itu tadi ya, semua produk itu sebelum dipasarkan, mereka sudah dicek dulu efektivitasnya seperti apa. Selama memang di sana sudah jelas tertera itu, berarti boleh dipakai itu gitu. Daily, bahkan setauku BHA-nya Paul Last Choice itu bisa pagi malam toh, ya nggak masalah. Di kulitku sendiri nggak masalah. Tapi, ngikutin ya kulit kamu seperti apa. Kalau memang sekiranya itu memang kulit kamu tuh bermasalah, dikasih sesering itu, ya jarangkan. Ngikutin aja, sakarpmu, sakarpnya kulitmu. Recom Exfoliating Toner yang bagus tapi ringan. Ringan, itu Sombaymi. Sombaymi itu ringan loh. Ringan. Kemudian Kose Rex, yang Clarifying Toner. Kemudian ada Purito, yang AHB-APH. Kemudian ada, ada lah bu, yang peeling lotion itu, mild peeling lotion. Setauku paling cuma itu sih, yang lembut-lembut gitu. Liannya sudah mulai agak di atasnya mereka. Pokoknya yang cemen-cemen, untuk kulit-kulit yang terlalu sensitif, biasanya sih itu, 4 produk itu. Yang ku tahu. Pendapat Pak D, sama Toner Cuka Apple, aku sudah pernah bikin videonya terpisah, mohon gue silahkan dicek. Intinya adalah, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka nyoba-nyoba produk yang memang tidak didesain untuk muka. Exit Toner, itu harus terkontrol. pH-nya, konsentrasinya. Nah, ketika kamu pakai, nyoba-nyoba cuka apel seperti itu, otomatis memang mereka tidak bisa, kamu nggak bisa ngontrol, tuh pH-nya berapa, konsentrasinya berapa. Otomatis bekerjanya di kulit kamu pun juga tidak terkontrol. Padahal kita sangat-sangat butuh itu gitu loh. Makanya kalau aku sendiri, nggak. Nggak. Duh Pak D, aku nggak punya pertanyaan, hanya perlu lihat videomu, ilmu-mu langsung bertambah. Oh my God. Thank you so much. Sang banget. Ya, aku bersirisih, aku tuh bahagia gitu loh. Aku bahagia ketika ada orang tuh yang merasa, berterima kasih ini itu. Aku gila sanjungan. Oh, sudah selesai. Jadi, itu dia. Q&A-nya. Semoga berfaedah. Ya, intinya memang kemarin tuh banyak banget pertanyaan. Cuma aku nggak bisa ngasih jawabannya itu semuanya. Karena ya, wis lah ya. Terlalu banyak. Jadi, makanya aku bikin ringkasannya. Ya, yang sudah kita jabur sama-sama. Kita jabur sama-sama. Aku jawab ini. Semoga berfaedah. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kamu masih ada pertanyaan, mohon silahkan kamu komen di bawah. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. See you.